Intro Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Divitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu. Semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya, saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, gak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak, enggak, enggak. Kayaknya ini gak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi, itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya, justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar. Dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman. Tapi, sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi, kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu. Atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukainmu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan. Yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya, walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia, walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah. Menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja. Terima kasih telah menonton!